Kita ke informasi lain, pemirsa hari ini Timnas Indonesia akan menjalani laga persahabatan dengan Vanuatu. Kita akan segera bergabung dengan rekan kami di lapangan, ada Mahathir Muhammad yang berada di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta untuk melihat suasana jelang pertandingan malam hari ini. Selamat sore, Mahathir. Bagaimana suasana di sana saat ini? Ya, Wilson dan Eta suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, jelang perhelatan. Timnas Indonesia versus Vanuatu, sepertinya sudah diramaikan dan dipenuhi barat supporter dari Timnas. Di belakang saya ini, ini banyak sekali supporter-supporter yang telah membadati dari siang hari tadi dan telah tiba pada sore hari ini mereka akan masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kurang lebih tiket sudah terjual, 8.000 tiket dan juga diperkirakan ada 8.000 personil atau juga 8.000 supporter yang akan mendukung pastinya Timnas. Apabila nantinya Timnas memenangkan dari Laga Persahabat ini, ini adalah langkah atau persiapan dari Timnas Indonesia untuk masuk ke kualifikasi atau persiapan ke Piala Dunia 2022 mendatang. Dan Wilson dan Eta, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan para support yang ada di belakang saya. Saya akan tanya-tanya mereka, seperti apa dukungan mereka dan prediksi mereka? Indonesia menang berapa kosong pada sore hari ini? Dalam lagu yang akan diadakan pada 18.30 nanti. Saya akan langsung ke sini dengan Mas, siapa Mas? Mas Indra. Mas, ini datang jauh-jauh dari mana nih Mas? Saya dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Ini jauh-jauh dari Kalimantan, datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mau ngapain nih Mas? Nonton Indonesia, dokong Indonesia! Nah, ini perkiraan nanti Indonesia bisa menang berapa kosong atau menang? Tiga kosong! Tiga kosong! Tiga kosong ya? Nah, ini siap kira-kira nih ya, dari semua pemain siapa yang kira-kira menurut Mas? Siapa? Siapa yang bisa nge-golein nanti nih? Epan Dimas! Siapa lagi? Beto Gonsalpes! Riko Sumanjuntak! Riko Sumanjuntak! Ini dari jam berapa tadi Mas di sini? Dari Kalimantan khususnya udah nginep kah? Apa emang dari hari ini datang? Di sini? Liburan? Iya, liburan. Nanti rencananya nonton sampai selesai atau seperti apa? Iya, sampai selesai. Sampai selesai. Ini ada himban nggak buat teman-teman untuk tetap menjaga ketertiban mungkin ada seperti apa? Ya, untuk teman-teman tetap menjaga keamanannya masing-masing. Indonesia! Indonesia! Ya, itu data wawancara saya dengan para supporter di sore hari ini bahwa bukan hanya dari Jakarta, maupun ada dari Kalimantan. Ada dari mana lagi nih? Dari daerah lain ada mungkin? Ada dari Bogor juga. Bahwa memang mereka sangat euforia sekali. Dan apabila kami berbicara mengenai keamanan yang hari ini disiagakan oleh kepolisian bahwa ada 8.000 kepolisian yang sudah berjaga itu dari Bromop dan juga TNI Polri yang sudah bekerjasama menjaga pada pagi hari ini. Ini memang dari pengamanan pun dilakukan yaitu 4 ring. Pertama, ring pertama berada di dalam Stadion Gulabuk Karno. Ring kedua atau di jalan ring route ini, tempat saya berdiri. Ring ketiga berada di gerbang pembelian tiket. Dan ring empat adalah di jalan raya. Dan pada saat ini pun warga kota Jakarta tetap bisa mengakses jalanan di area sekitaran Gulabuk Karno karena tidak ada peralian lalu lintas. Ini masih, lalu lintasnya masih normal. Dan juga untuk para warga Jakarta juga nantinya untuk apabila beraktifitas di malam hari ini untuk sedikit luar raga, di area Gulabuk Karno, khususnya di daerah ring route ini tidak bisa dilalui, dikarenakan sudah ditutup areanya. Anda bisa mengakses di luar dari Stadion Utama Gulabuk Karno. Dan nanti juga diimau untuk para supporter yang akan masih terus berdatangan di Stadion Utama Gulabuk Karno untuk tetap bisa tertip. Dikarenakan ini kurang lebih ada 8.000 supporter. Jadi sebisa mungkin Anda tetap menjaga ketertiban agar tidak terjadi gesek-gesekan yang berada di luar stadion. Dan juga menjaga kebersihan yang berada di Stadion Utama Gulabuk Karno. Wilson Dandeta Sampai jumpa.